Mayoritas olahraga tidak memperbolehkan pemain untuk saling memukul, kecuali olahraga yang membutuhkan kontak fisik seperti tinju, gulat, dan olahraga lain dalam kategori yang sama. Tapi hoki S adalah pengecualian yang unik, memungkinkan dan bahkan mendorong pemain yang bersaing untuk berkelahi dengan lawan mereka selama pertandingan. Siapa yang menang atau kalah dalam suatu perkelahian juga dijadikan faktor dalam berlangsungnya kompetisi. Pertanyaannya adalah, kenapa olahraga populer di Amerika dan Kanada ini memungkinkan pemain hoki untuk berkelahi ketika pertandingan sedang berlangsung? Check this out! Secara hoki S, itu penuh dengan pertarungan fisik. Pada awal hoki S di era awal liga yang disebut Liga Hoki Ontario atau OHL yang dimulai dari tahun 1890, tidak ada aturan khusus yang melarang perkelahian. Tapi permainan kasar diperbolehkan sedemikian rupa, sehingga beberapa tim dengan sengaja bermain di lapangan kecil dan mempekerjakan pemain besar. Karena kaya permainan yang lebih menyukai metode kasar dan fisik, mayoritas permainan dimenangkan oleh tim yang mampu bermain lebih keras dari lawan mereka. Ketika hoki S semakin populer dan pembentukan NHL atau National Hoki League dimulai sekitar tahun 1917, pertarungan menjadi bagian dari budaya permainan, terutama di Amerika Utara karena tidak ada undang-undang yang benar-benar melarangnya. Sebaliknya, keputusan tergantung pada wasit apakah akan menghukum atau menjatuhkan penalti. Berkelahi dianggap sebagai bagian dari kebiasaan permainan. Dihadapkan dengan kritik karena mengizinkan sesuatu yang dianggap biadab, NHL secara resmi mencabut dakwaan itu tetapi tidak ada perubahan besar yang diperkenalkan. Situasi ini tetap ada meskipun beberapa kasus kematian pemain itu terjadi, sehingga beberapa kasus dibawa ke penyidikan dan dianggap sebagai kasus pidana. NHL terus mempertimbangkan apa yang terjadi sebagai ketentuan yang tidak terhindarkan. Baru sekitar tahun 1922, untuk menghukum pemain yang berkelahi, NHL mulai memperkenalkan penalti 5 menit kepada pemain yang terlibat dalam insiden berkelahi. Tapi penerapan hukum itu tidak menghentikan para pemain untuk melampiaskan amarahnya. Sehingga semua pemain terkenal di Liga Populer bukan hanya karena keterampilan hoki mereka, tetapi juga karena mereka tangguh dan tahan dibukuli di lapangan. Perkelahian akhirnya terus menjadi bagian dari budaya olahraga itu, dengan diperkenalkannya kontrol dan batasan yang lebih ketat daripada di masa-masa awalnya. Budaya perkelahian ini tetap ada meskipun pemahaman kami tentang dampaknya terhadap pemain meningkat. Banyak penelitian membuktikan jika ada efek buruk jangka panjang pada otak dan tubuh pemain sebagai akibat dari kebutuhan untuk berkelahi di lapangan. Tapi popularitasnya tidak memungkinkan perkelahian langsung dilarang karena berbagai alasan. Di antaranya adalah karena faktor hiburan itu sendiri. Perkelahian dipandang sebagai tradisi panjang dalam hoki es dan dilihat oleh penggemar sebagai elemen kompetisi yang unik dan menarik. Menabah ketegangan dan memicu emosi. Selain itu, mereka yang mendukung perkelahian percaya jika perkelahian bisa mengatasi dan menjaga apa yang terjadi di atas lapangan. Pemain yang melakukan tindakan kotor atau menyerang lawan akan tahu jika tindakan mereka bisa menyebabkan perkelahian sehingga mereka lebih berhati-hati. Dengan memperbolehkan pemain untuk saling berhadapan secara fisik, penyelenggara olahraga itu juga meyakini tingkat agresif berlebihan yang bisa terjadi menjadi lebih bisa dikendalikan dan melindungi integritas permainan. Ada juga yang percaya jika perkelahian memberi pemain jalan keluar untuk melampiaskan stres dan mengurangi ketegangan yang bisa mengarah ke situasi yang lebih berbahaya. Meski banyak yang mendukung perkelahian ini, sekarang semakin banyak suara yang menginginkan perkelahian ini dilarang untuk melindungi masa depan dan karir para pemain. Para kritikus juga berpendapat jika sistem ini harus diubah menjadi metode yang mengutamakan keterampilan pemain, taktik dan juga kemampuan para pemain. Tidak hanya asal berkelahi atau asal cotos. Perlu kami perjelas jika undang-undang pertarungan hoki es ini hanya berlaku di Liga Amerika Serikat dan Kanada. Di Eropa, sistem seperti itu tidak diperbolehkan dan segala bentuk perkelahian akan dilarang. Selain hoki es, jenis olahraga lain yang memungkinkan pemain saling berkelahi adalah lake cross dalam ruangan. Perkelahian ini hampir mirip dengan metode yang dipraktikan di NHL, tetapi jika dibandingkan dengan hoki es, perkelahian di lake cross jarang terjadi meskipun diperbolehkan. Selama perkelahian, kedua pemain yang terlibat harus membuka helm yang menutupi kepala mereka dan berhenti setelah salah satu dari mereka terjatuh. Setiap pemain yang terus menyerang lawan setelah terjatuh akan diberikan penalti tambahan atau dalam situasi yang tidak terkendali menghadapi skorsing pertandingan. Kalau di Indonesia, kira-kira olahraga apa yang mempraktikan perkelahian? Apakah olahraga yang 11 lawan 11 itu karena sering sekali terjadi perkelahian di lapangan? Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.